Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher sekarang di tangguh ini ada Redmi 8 dengan kasus terkunci akun Mi nya untuk kodenam nya adalah Olive kita tadi sudah membongkar casing belakangnya karena untuk melakukan unlock akun Mi pada Redmi 8 ini kita membutuhkan masuk ke ideal mode dan untuk masuk ke ideal mode kita membutuhkan test point jadi kita bongkar casing belakangnya selanjutnya siapkan pinset dan juga kabel data untuk kabel data langsung saja kita colokkan ke komputer yang kita gunakan kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita aplikasi yang akan kita gunakan disini adalah aplikasi premium tapi murah meriah yaitu GS Tool Pro ini lebih murah daripada Unlock Tool langsung saja kita extract dan kita jalankan aplikasi GS Tool Pro nya kita tunggu sebentar sampai aplikasinya berjalan bagi teman-teman yang ingin membeli aktifasi GS Tool Pro langsung menghubungi saja channel Magelang Flasher dengan nomor WhatsApp yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi harganya sangat murah banget dibandingkan dengan Unlock Tool ini jauh ya bagi langit dan bumi lebih ya oke kita tunggu sebentar sampai tampilan login dari GS Tool Pro nya muncul setelah kita membeli aktifasi untuk GS Tool Pro ini nanti kita akan diberikan user ID dan juga password tinggal kita login kan saja ketik user ID ketik password nya kemudian kita klik menu login dan kita tunggu sampai GS Tool Pro nya terlogin tampilannya adalah seperti ini kemudian setelah aplikasi GS Tool Pro bisa kita jalankan selanjutnya kita akan menjalankan juga device manager langsung saja kita klik menu manager jadi device manager ini berfungsi untuk mengetahui jika ponsel sudah terbaca sebagai ideal mode oleh Windows yang kita gunakan kemudian sekarang kita akan melakukan test point sebelumnya kita matikan dulu ponsel nya dengan cara langsung kita cabut soket baterai pada ponsel ini lalu kita pasang lagi soket baterai nya dan kita pastikan ponsel sudah mati kemudian kita hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan 2 titik test point kita tekan tombol power 1 sampai dengan 3 kali sebetulnya 1 kali saja sudah cukup oke test point sudah kita lakukan tinggal kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita lihat pada device manager akan muncul podcom dan LPT di bawahnya terbaca sebagai Qualcomm HSUSB CD Loader 9008 yang artinya ponsel ini sudah terbaca sebagai ideal mode oleh Windows yang kita gunakan selanjutnya kita menuju ke GS Tool Pro nya disini kita pilih menu Snapdragon atau Qualcomm Snapdragon kemudian kita cari serinya yaitu Xiaomi kemudian serinya adalah Redmi 8 kodenamnya adalah Olive kita geser ke bawah ini dia kita pilih Redmi 8 Olive selanjutnya di sebelah kanan muncul 3 menu Reset FRP, Reset Cloud Thumb, dan Disable Cloud Distry untuk yang garansi Thumb silahkan gunakan Reset Cloud Thumb namun jika bundle berarti garansi distributor silahkan gunakan menu Disable Cloud Distry kita sudah tahu pasti ya untuk ponsel yang aku tangani ini garansinya adalah garansi Thumb jadi kita pilih menu Reset Cloud Thumb langsung kita klik saja dan kita tunggu sampai proses unlock akun Mi pada Redmi 8 Olive ini berjalan perhatikan sudah muncul loading bar warna biru untuk menggunakan GS Tool Pro ini kita harus menghubungkan komputer ke jaringan internet karena pada saat proses eksekusinya aplikasi tersebut mendownload file langsung dari server GS Tool Pro nya kita tunggu sebentar disini proses akun Mi masih berjalan untuk loading yang pertama sudah selesai kita tunggu sebentar sampai loading yang kedua muncul dan durasi loading yang kedua ini biasanya lebih cepat daripada durasi loading yang pertama namun juga tergantung dari kualitas jaringan internet yang kita gunakan apabila jaringan internetnya kencang maka proses bypass atau unlock akun Mi nya juga akan semakin cepat ini dia untuk proses unlock akun Mi nya sudah sampai di tahap loading yang terakhir kita tunggu dulu sampai proses loading ada garis loading bar warna biru ini warna biru apa? hijau ya hijau kayaknya kita tunggu sebentar sampai dengan selesai dan ini dia prosesnya sudah selesai dengan keterangan rebooting oke kemudian all process is done maka ponsel akan otomatis keluar dari IDL mode dan masuk ke charging mode kita tunggu sebentar ini dia sudah masuk ke charging mode selanjutnya selain akun Mi biasanya ada juga akun Google kita akan coba untuk melakukan test point lagi masuk ke IDL mode dan kita akan melakukan bypass akun Google atau reset FRP kita hubungkan dua titik test point menggunakan pin set kemudian tekan tombol powernya satu kali saja lalu kita hubungkan ulang ponsel ke komputer menggunakan kabel data selanjutnya kita lihat pada device manager oke sudah terbaca sebagai IDL mode disini sudah muncul Qualcomm HSU USB Kid Loader 9008 kembali ke GS Tool Pro kita langsung klik aja menu reset FRP dan kita tunggu sampai proses bypass akun Google-nya selesai di eksekusi yang pertama tadi yaitu reset cloud time apakah sudah sekaligus menghapus FRP atau belum aku kurang paham ya jadi untuk berjaga-jaga sekalian saja kita pilih menu reset FRP untuk bypass akun Google-nya kita tunggu sebentar ini loading bar warna hijau masih berjalan kita tunggu sampai proses reset FRP atau bypass akun Google-nya selesai oke kita tunggu sebentar dan ini dia hasilnya sudah selesai keterangannya rebooting oke all process is done kemudian ponsel juga akan langsung keluar otomatis dari IDL mode dan masuk ke charging mode kita harus menyalakan ponsel ini manual ya langsung aja bisa kita lepaskan kabel data dari ponselnya kemudian kita tekan dan tahan tombol power sampai muncul logo Redmi pada layar ponsel ini kemudian kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai kita hubungkan ulang aja ponsel ke komputer menggunakan kabel data agar daya baterainya terjaga ponsel berada dalam posisi charging mode untuk proses loadingnya juga tidak begitu lama ya jadi tetap standby aja terus karena tidak ada proses wiping data atau erase user data yang kita lakukan tadi adalah reset mi cloud atau bypass akun mi unlock akun mi dan juga bypass akun Google atau remove FRP dan ini dia ternyata ponsel langsung masuk ke tampilan menu bagi teman-teman yang harus melewati setup silahkan di setup dulu ponselnya seperti pilih bahasa, pilih lokasi sampai dengan ke tampilan menu sekarang langsung kita cek saja kita masuk ke menu setting atau pengaturan atau setelan kemudian kita cek dulu versi MIUI nya jadi Redmi 8 yang kita unlock akun ini sudah menggunakan versi MIUI yang paling baru 12.5.3 lalu kita cek di bagian akun MI apakah clean atau disable oh ternyata belum kita hubungan ke jaringan internet ya kita coba untuk menghubungkan dulu ponsel ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler kemudian kita cek lagi ke bagian akun MI dan ternyata akun MI nya clean jadi metode unlock akun MI yang kita lakukan tadi adalah clean artinya fitur akun MI bisa kita gunakan lagi bukan disable oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati